Pertama, kami mewakili kurang lebih 600 kreditor di Tanah Jawa, tepatnya di antara beberapa kreditor ini banyak yang mengaku bahwasannya tanggal 24 Juni masih ada putipan. Jadi yang menjadi pertanyaan kepada debitor, kenapa hal itu masih terjadi sementara ini sudah masuk tahap persidangan, apakah debitor tidak mengetahui bahwasannya yayasan ini sudah bermasalah di tanggal 24 Juni? Yang kedua, karyawan yayasan banyak yang mengutip tapi tidak membubuhkan di buku tabungan. Ini yang menjadi pertanyaan ini, apakah nanti ini tanggung jawab yayasan atau bagaimana? Karena ketika kita cross-check langsung ke yang mengutip, mereka menjawab itu nanti akan kita cross-check. Tapi, ya saat ini kami melihat antara karyawan dengan pimpinan sudah tidak simpon lagi. Bahkan mereka mengklaim hak-hak mereka juga tidak dipenuhi oleh yayasan. Bagaimana kita mau menuntut yang mengutip, sementara hubungan mereka juga dengan yayasan tidak simpon lagi. Itu pertanyaan yang mulia. Jadi dalam kesempatan ini, kami yang mewakili 600 kreditor, supaya dipermudah nantinya dalam verifikasi. Itu saja pimpinan. Jadi buat kursus-kursus ini, Pak, pertanyaan yang kami sampaikan, salah satu syarat menggunakan karyawan, 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 karyawan. Karyawan, 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 k Terima kasih.